Intro Shalom, kita bersyukur Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yaitu dengan renungan logos HKBP 5 ada pun firman Tuhan buat kita hari ini saat ini yaitu terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18 demikian firman Tuhan tetapi bertumbulah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus baginyalah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya ada pun perikop Alkitab buat kita Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih hari Tuhan segala sesuatunya ada waktunya ada masa menanam, ada masa menuai, ada masa bekerja, ada masa pensiun ada juga waktunya kita meninggalkan dunia ini kapan waktunya hanya Tuhan Yesus yang tahu oleh karena itu Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus mari kita pergunakan waktu yang ada ini dengan seksama untuk kemuliaan Tuhan ada pun tema buat kita yaitu jangan rebut kemuliaan Allah apapun yang kita miliki kepintaran, kekayaan itu semuanya kita peroleh oleh karena kasih kemurahan Tuhan oleh karena itu jangan ada yang menyombongkan diri kiranya apapun yang kita miliki biarlah semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan nah firman Tuhan yang sudah saya bacakan yang sudah saya bacakan yaitu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan bagaimana caranya agar kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan yang pertama kita percaya sungguh-sungguh tidak hanya percaya saja tapi benar-benar percaya seutuhnya kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh kita merenungkan firman Tuhan siang malam dan melakukan firman itu sendiri dengan demikian semakin hari semakin bertumbuh kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita sebagai umat percaya Tuhan memberi kasih karunia kepada setiap orang yang percaya seperti yang dikehendakinya contoh antara lain kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau yang lebih mudah kita mengerti sebagai motivator Tuhan memberi kasih karunia penyembuhan Tuhan memberi kasih karunia sebagai mengadakan mucijat masih banyak lagi Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita yang mau percaya sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan secara utuh nah yang kedua bagaimana cara biar kita bertumbuh dalam kasih karunia dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang kedua yaitu mari belajar terus akan kebenaran firman Tuhan dalam segala kondisi sampai akhir hidup kita atau dengan bahasa Alkitab sampai hari Tuhan kita orang percaya tidak luput dari rintangan tantangan permasalahan atau pergumulan hidup dengan demikian kita di dalam Tuhan percayalah bersama Tuhan pasti kita dapat menghadapi segala rintangan dan segala pergumulan percayalah kita pasti berkemenangan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang ketiga bagaimana caranya supaya bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan bersekutu pribadi dan bersekutu bersama dengan persekutuan pribadi yang intens kepada Tuhan dan merenungkan pirmannya setiap hari bahkan setiap detik nafas kehidupan kita kita memperoleh semangat baru kita memperoleh pengharapan baru dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan secara singkat dan inti saya sampaikan Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan yaitu percaya sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan renungkan siang malam lakukan firman itu sendiri dengan meminta pertolongan kepada Tuhan dan kita belajar terus akan kebenaran firman Tuhan sampai akhir hidup kita bersekutu pribadi dan bersekutu bersama dengan demikian kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita amin demikian sapaan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak di sorga firmanmu menghendaki kami agar kami bertumbuh dalam kasih karunia dan mengenal engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dengan pertolonganmu roh kudus buat kami bertumbuh dan mengerti mengenal engkau Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak buat kami memahami betapa besar kasihmu di dalam hidup kami sehingga kami dapat memuliakan engkau dalam segala apa yang kami miliki sampai hari Tuhan Bapak di sorga dalam menghadapi hari-hari kami berikan hikmat bijaksana kekuatan baru untuk menghadapi segala rintangan kiranya kami belajar setia dan taat kepadamu dalam segala keadaan Bapak berkatin usaha pekerjaan umatmu jemaat HKBP limo dan segala rencana yang ada Tuhan kiranya Tuhan berkenan berkati bangsa negara kami pemimpin negara kami ini berkatin pemimpin bangsa-bangsa Tuhan berkatin para pemimpin gerejamu para pendeta misionaris kiranya semakin hari semakin bertambah-tambah orang yang percaya kepadamu dan menerima keselamatan serta semakin hari semakin bertumbuh dan mengenal engkau Tuhan Yesus Bapak kiranya setiap umatmu orang-orang percaya yang sakit disembuhkan yang sedih yang berhibur hiburkannya Tuhan inilah doa kami ampunilah kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami agar doa kami ini berkenan di hadapanmu di dalam Yesus Kristus dan roh kudus kami berdoa kepadamu Bapak di sorga amin shalom horas Tuhan Yesus memberkati di dalam Yesus di dalam Yesus di dalam Yesus di dalam Yesus kepadamu terima kasih